Halo sahabat lunjuk, balik lagi sama gue Valery Dan kali ini kita akan unboxing jam keren yang baru aja kita beli Yaitu Fitbit Inspire Plus gimana setupnya buat kalian yang masih pemula Sejujurnya sih ini juga smartwatch, smartband pertama aku Jadi kita coba sama-sama ya Nah, Fitbit Inspire ini sendiri diluncurkan tahun 2019, bulan Maret Dengan seri Fitbit Inspire dan juga Fitbit Inspire HR HR sendiri itu maksudnya adalah heart rate Jadi kalau yang seri HR itu bisa memantau detak jantung kamu Kalau yang aku punya ini Fitbit Inspire yang biasa Buat kalian yang penasaran, aku beli Fitbit ini di The Watch Co Yang sekarang udah ada di telunjuk juga Jadi tinggal search aja Fitbit Inspire di telunjuk Terus nanti keluar deh dari Watch Co Terus pilih aja ini Anyway, harga aslinya itu 1,2 jutaan 1.269.000 Tapi kalau kita subscribe sebagai pengguna baru Itu bisa dapet diskon 100.000 Jadi total-total yang aku bayar itu adalah sekitar 1.175.000 Itu udah termasuk ongkir Lumayan banget kan? Oke, sekarang kita mulai aja langsung unboxingnya Ini boxnya dari The Watch Co Maaf, ini udah agak sobek-sobek Karena terlalu semangat bukanya Oke Nah, ini di dalamnya ada jamnya Ini aku beli yang warnanya merah marun gitu Atau sangria dia sebutnya Terus di dalamnya ada lagi Oh, ada panduan setup Fitbit ke Gadget Terus ada sama kartu garansi Kita singkirin dulu kotaknya Ini dia Fitbit Inspire Fitness Tracker Di sampingnya ada tulisan Swimproof Sleep Tracking Smartphone Notification Sama up to 5 days battery life Jadi ini diklaim si Fitbit Inspire ini bisa dipakai buat Kalau kamu bawa berenang juga bisa Cuman gak tau sih dia bisa nge-track Seberapa jauh atau dalam kamu berenang Tapi kayaknya bisa dibawa sampai 50 meter sih Sampai kedalaman 50 meter Terus bisa sleep tracking juga Kalau disambungin sama handphone Bisa smartphone notification sama baterainya Tahan 5 hari Terus di belakangnya Itu Track steps, distance, and calories burn Swimproof Smart track automatic exercise training Basic sleep tracking Smartphone notification Sama interchangeable bands Sold separately Jadi ini strapnya juga bisa diganti-ganti Cuman dijual terpisah Oh iya Fitbit Inspire ini juga Setelah aku ada 2 warna Yang sangria kayak gini Sama yang hitam Sama yang black Terus disampingnya juga ada tulisan Penjelasan lagi Includes small and large wristbands Jadi kita udah dapet juga strap yang lebar dan sama yang kecilnya Kita langsung buka aja kali ya Ini masih disegel ya Ini dia Fitbit Inspire Yang warna sangria Terus disini ada tulisannya To start download the Fitbit app Jadi di dalamnya kita dapet Jumpnya Yang warna sangria Ini lucu banget Terus Ini ada strapnya juga Sama Oh chargernya Tapi masih dibungkus Nanti kita buka Safety Instruction and Warranty Buku panduannya Udah Habis Itu doang Jadi basically kita Cuma dapet jam Dapet 1 strap Plus charger Nah Ini kita buka ya Oke Ini charger-nya Ini mesti colokin ke Kayaknya bagian belakang Belakang Fitbitnya Sama dapet 1 strap lagi Sekarang kita Coba Buka jamnya ya Jadi ini keliatannya Simple banget Terus ringan banget juga Ini warnanya juga cakep banget Di layarnya ini juga Keliatannya kayak Ada Warna marunnya gitu Kalau dinyalain kayak gini Dia kasih Dia harus tau www.fitbit.com Setup Jadi kalau misalnya Kita mau set up jamnya Mesti download Fitbit appnya dulu Oke Nah buat kalian yang mau set up Di handphone Tinggal cari di Google Playstore Atau Appstore Aja Ini kita coba set up di iPhone Aku udah download appnya Cuma cari aja fitbit Terus Langsung download Terus Kayak gini tampilannya Pilihannya join fitbit Atau login Ini karena baru pertama kali Jadi langsung join fitbit Terus dia Ada pilihannya Which fitbit device are you setting up Jadi kita bisa pilih Jam fitbit kita itu Yang mana Ini aku pilih Inspire Kita isi dulu Ditanya-tanya Kayak Informasi Singkat lah Kayak Biasa nama Tanggal lahir Terus berat Sama tinggi Sama ternyata Kalau misalnya lagi set up Fitbitnya itu juga mesti Sambil Sambil Ngecharge Gitu Jadi belum bisa di set up Jadi si fitbit inspire ini Menurut aku sih cocok banget Buat temen-temen yang baru Pertama kali Make smartwatch Atau smartband Karena penggunaannya Karena penggunaannya gampang banget Dan lumayan ngebantu Bisa nge-track Supaya kita bisa hidup Supaya kita bisa hidup lebih sehat Jangan lupa cari dulu Jangan lupa cari dulu Terlunjuk Dan dibandingin harga disitu Supaya kalian bisa beli dengan harga yang terbaik Sekian dulu unboxing kali ini Gue Valery Salam Lendu Lendu